Sementara itu pemirsa seorang ibu hamil di Desa Gedebang, Kecampatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara berhasil dievakuasi petugas kepolisian dan tim kesehatan setelah terjebak banjir selama dua hari. Banjir masih merendam 16 kecamatan, puluhan ribu korban banjir mengungsi. Pertugas kepolisian dan tim kesehatan berjebaku mengevakuasi ibu hamil di Desa Gedebang, Kecampatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara. Dengan perahu karet, petugas menyusuri jalan lintas kecamatan tergenang banjir. Dewi warga Gedebang, Kecampatan Lok Sukon, Aceh Utara ini hanya bisa pasrah ketika saat akan dievakuasi. Dewi terjebak banjir sejak dua hari lalu, bahkan saat terjebak banjir Dewi sempat mengalami pendarahan. Kedalaman air mencapai satu meter lebih, membuat tim evakuasi harus berhati-hati menyelamatkan korban banjir yang semakin lemah akibat pendarahan. Mau operasi anak ketiga. Sudah berapa lama terjebak ibu di lemah ya? Satu jam sengah atau dua jam loh. Dari tadi ibu? Jadi harus di evakuasi tadi ibu? Iya. Memang harus segeran ibu ya? Iya, segera. Memang harus operasi. Udah dua hari. Usai mendapatkan pertolongan, Dewi mendapatkan perawatan intensif dari tim kesehatan. Sementara itu, korban banjir lainnya masih tetap bersiaga di lokasi penampungan untuk mengantisipasi banjir susulan. Dari Aceh, Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, INews, Maporka.